Oke, kembali lagi bersama saya, Proja Tyler Di konten video kali ini Saya akan memberikan tutorial Menebak cewek dengan baik dan benar Menurut Proja Tyler Apa yang ada di konten ini? Loh, itu kan jomblo Bodoh amat Jadi, saya membuat konten ini Karena ada seseorang yang request entah siapa Oh, ada yang request entah siapa Ya, saya nggak tahu Jadi gini Banyak orang yang bilang Pasti anak-anak muda itu 90% pernah menembak cewek 90% Menurut saya Pernah menembak cewek Tapi Ada seseorang yang bilang Bagaimana cara menembak cewek dengan baik dan benar Gitu Tapi saya nggak tahu Saya jomblo Tidak masalah Itu tidak suatu masalah buat saya Walaupun saya jomblo Tapi saya juga punya cara menembak cewek dengan baik dan benar Seperti itu Ya kan? Oke Jadi gini pak Jomblo itu belum tentu dia tidak bisa mengungkapkan perasaan kepada seseorang dengan benar Belum tentu Itu pasti Kadang orang jomblo itu malah lebih Dia tahu tentang bagaimana cara menembak cewek Biasanya Seperti itu Wih konten apa sih? Ramu itu belas Bodoh Jadi ini pak Jadi ini Aku Wih Orang juga Orang-orang Pemikiran tentang Membuat konten Cerita Anak desa Wih menang Berapakan padon Wih Wih Kadang itu Gini Kadang itu ada seseorang Yang ingin menembak cewek Dengan beberapa cara Yang pertama Wih 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 Wah Tapi pacar lah Perbuatan seperti itu tidak boleh diteru Perbuatan itu sangatlah Tidak baik Tidak baik Menembak cewek lewat SMS Nah sekarang kan Apa-apa itu online Kerja online Sekolah online Beli lipstick online Paido online Semisoy online Kami suka online lah Kadang ada orang yang Menemukan perasaan Lewat Video Call Misal Sayang Aku Sebenarnya sih Suka sama kamu Kamu mau gak Jadi pacarku Ya maksudnya Senang mengaruh cewek kok Langsung Oh maksudnya Senang mengaruh cewek kok Lewat online Menurutku sih Tidak lah Tidak lah Tidak lah Jadi begini langsung saja Tutorial mendapatkan cewek dengan baik dan benar Yang pertama Pastikan ada memiliki pasangan Ya Maksudnya apa ini pak Pacar nanti pasangan Kenapa lucu Hahaha Aslinya sih Ya memang itu harus Harus memang itu hal wajib Ketika kamu harus menembak Seseorang Terutama cewek itu Memang kamu harus ada pasangannya Dan itu harus cewek Maksudnya ya Lanteng Wah Sudah Kayak gue ini Oke Rauhsah bertela-tela Yang pertama Kamu harus mempunyai pasangan Yang kedua Pastikan kamu mempunyai mental yang kuat Tidak Tidak Aku sebenarnya seneng Gue gelap jadi pacarku Pastikan pasangan anda juga baik dan benar Jangan sampai seperti ini ya Halo 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 Hmm Kok cantik banget sih hari ini Masa Hihihi Hihihi Iya Langsung saja ya Aku Ringas mas Ringas mas Atau Entah sih gumbel Loh 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 Hanif Loh 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 Hanif Yang ketiga Sudah Nah Langsung saja Ungkapkanlah Perasaanmu Ungkapkanlah Rasa sayang Dan cintamu Kepada pasanganmu Oke Berikut adalah Contoh yang Tidak boleh Ditiru Apa yang berjati pacarku? Dek Saya kawes ngomong Apa yang berjati pacarku? Dek Bukit satu Dek Eh Aku Mau ngomong Sama kamu Kamu Mau Mau Ga jadi Apa Sayang Aku Kan Suka sama kamu Ya kan kamu mau gak jadi pacarku halo dek kamu kan sudah lama sama aku sekarang gini kamu mau gak jadi pacarku kalau jadi pacarku mah gampang kamu butuh uang berapa kalau mau jadi pacarku halo halo ujaran hatiku aku mau ngomong sesuatu oke dari logbook yang paling udah nanti dik cantik waduh waduh aku mah jujur deh dari logbook yang paling dalam cara aku jadi pacarmu tuh membayar pirang waduh kasar dek barbuk-barbuk aku mah pengen pengen ketemu lagi ini sebenernya aku pengen ngomong sesuatu kan gue apa-apa ya kan kan aku ya seneng kewewewewe gue geleng gak jadi pacarku maaf mas gak bisa jadi pacarku aku keisah pokoknya gue jadi pacarku aku ya ketemu lagi aku pengen gue jadi pacarku ya gue dulu jadi pacarku maaf aku jadi pacarku aku jadi pacarku selesai halo dik apa kan selama ini kita sudah lama ya caranya kita udah lama berteman ya kan sekarang ya waktunya lah gak usah lama-lama maaf gini aja aku tuh jujur aku tuh suka sama kamu kamu mau gak jadi pacarku setia gak oh kalau aku ya setia aku ya dek setia apalagi mobil ada apa minta apa rumah ada minta apa tanah ada halo halo dek halo udah lama nunggu udah waduh kasihan banget langsung saja ya oh maaf gak sopan gak kayak gini jadi gini dek kenapa aku kok pengen ketemu kamu disini sebenarnya aku pengen menguapkan perasaanku yang paling dalam sama kamu iya kan iya kan selama ini aku udah bersama-sama sama kamu udah baiknya aku ngerasain kenyamanan lah selama ini setelah aku bertemu sama kamu mengalami kenyamanan mengalami kebahagiaan ya semuanya lah paham kan paham jadi aku pengen ngomong sesuatu sama kamu ngomong apa jadi gini eee aku sebenernya suka sama kamu eee sejak pertama aku melihatmu aku merasa langsung ada rasa lah sekali pertama ketemu temanmu terus jadi eee kamu mau gak jadi pacar teman sebenernya aku juga ngerasain kenyamanan yang sama mas heee tapi maaf kamu cuma aku anggap sebagai kakak sebagai kakak sebagai kakak sebagai kakak sebagai kakak oke itu tadi adalah tata cara menembak cewek dengan baik dan benar menurut proja taylor walaupun banyak yang nyeleneh jadi gini sih kalau menurut saya menurut saya itu ini menurut padangan saya jadi kalian itu kalau mempunyai seseorang yang ingin kalian miliki itu harus mengungkapkan perasaan dengan tulus seperti itu jadi ya yawes ungkapkanlah perasaanmu seperti itu laki-laki itu harus yang gentleman kalau masalah diterima atau tidak itu urusan nanti yang penting kalau kalian suka dan kalian itu sudah ibaratnya sudah lama sudah lama bersama sudah saling nyaman sudah saling menghargai dan sudah saling ada tujuan itu mending langsung saja langsung saja ya ungkapkanlah perasaanmu karena apa cewek 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 itu kadang-kadang yang dibutuhkan itu adalah kepastian 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 yang anda inginkan yang anda inginkan jadi itu jangan lupa padahal kamu mengungkapkannya dengan sepenuh hati kalau bisa ya dengan baik itu tadi dengan nada-nada dengan rayuan-rayuan ya terserah saya terserah kalian lah itu adalah kreatif kalian untuk menembak cewek dengan baik dan benar walaupun saya jomblo jomblo kok kagian padon jomblo kok marai wah apa ya gue jadi seperti itulah ketika kalian ingin memiliki seseorang dan kalian itu kayak rasanya aku pantas atau tidak itu wah lupakanlah semuanya lupakan rasa tidak percaya diri lupakanlah rasa pesimis dan kalian harus tetap maju tetap semangat tetap percaya diri yang penting anda itu tujuan anda itu baik insyaallah kedepannya juga baik itu menurut saya oke mungkin itu saja tutorial menembak cewek dengan baik dan benar menurut saya Proja Tyler untuk kalian yang belum subscribe channel Proja Tyler silahkan subscribe channel Proja Tyler dan jangan lupa like komen share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Tyler oke dah sun kang haha haha selamat menikmati